Al-Fatihah 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 Artinya makan yang disediakan oleh Allah itu Akhirnya pada suatu saat dia itu bosan Bosan memakan makanan hanya satu macam Yaitu mana dan salwah Maka pada saat itu orang-orang Bani Israel memohon kepada Nabi Musa Ketika kamu berkata Kami tidak sabar Artinya apa? Kalau dalam bahasa kita itu waleh Belenger Alatau amin atas makanan wakitin hanya satu macam Hei Musa mohonlah kepada Tuhanmu Mohonlah kepada Allah Agar dia mengeluarkan makanan yang tumbuh Yaitu di bumi Nah orang-orang Bani Israel bisa mengatakan demikian Kenapa dia kenal yang namanya yaitu tanaman yang ada di bumi Selain mana dan salwah Itu karena pengalaman mereka Di saat orang-orang Bani Israel itu disesatkan oleh Allah selama 40 tahun Ya Sebagaimana yaitu apa? Kemarin ya Sudah saya jelaskan Bahwa orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan Untuk berperang memasuki Yaitu Baitul Muqottas Itu kan tidak mau Maka sebagai hukumannya Maka orang-orang Bani Israel disesatkan oleh Allah selama 40 tahun Jadi mumet saja disitu Di padang pasir itu selama 40 tahun Nah selama 40 tahun itu dia berpengalaman makan sayur-sayuran Apa yang ada atau hasil bumi Bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan Itu sering dimakan Kan memang seada-seadanya Orang yang tersesat itu kan makan seada-adanya Nah pada hari Jumat sore Ya jangkep yaitu 40 tahun Dikeluarkan oleh Allah dari kesesatannya Nah Dari situlah orang-orang Bani Israel Punya pengalaman dan pernah merasakan Yang namanya makanan hasil bumi Bumi Oleh karena itu pada saat Dia memohon kepada Nabi Musa dengan alasan Waleh ya Belenger Maka dia mohon kepada Nabi Musa Dan Musa diperintahkan untuk mohon kepada Allah Allah Ini namanya orang yang apa Yaitu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak kona'ah Sebenarnya orang yang sudah dijamin Allah makanannya Dan dipilihkan oleh Allah Itu sebenarnya makhluk yang paling mulia Paling mulia Ya Jadi kalau misalnya kita diberi oleh Allah Sebuah makanan seandainya Ya kita harus bersyukur Jadi ada satu pelajaran disini Bahwa sebenarnya apapun Yang diberikan oleh Allah kepada kita Kita itu harus kona'ah Setelah kita berusaha dan berdoa Setelah itu baru tawak Tawakkah Kona'ah Kadang-kadang kita berusaha Sekeras mungkin Untuk mendapatkan rezeki Allah Tapi Allah sudah menentukan Berapa yang harus kita terima Oleh karena itu Kok di sore hari kita menerima Kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita Maka bacalah Alhamdulillah Insya Allah Allah akan menambah Ya Allah akan menambah Ini tanda bukti kita Bahwa kita telah bersyukur kepada Allah Tapi kalau dalam hati kita Merasa menyesal Karena Allah sudah memberikan Tidak sesuai dengan harapan Harapan Ini sering Dan itu manusiawi kadangnya Jadi kalau orang itu Kadang-kadang harapannya Mendapatkan misalnya 100 sampai 200 Kok yang didapatkan Hanya 50 Seringkali Menyesal Padahal perintah Allah Jika atau bila mana Mendapatkan rezeki Berapapun Maka bersyukurlah Kepada Allah Maka Allah akan Menambah Oleh karena itu Bagaimana kita itu apa Atau cara kita untuk Mendapatkan Yaitu Ridha Allah Berapapun yang diberikan Oleh Allah itu Kita syukuri Paling tidak Kita baca Alhamdulillah Dan hati kita Kita paksakan Bagaimana caranya Hati kita Mampu bersyukur Kepada Allah Meskipun Tidak sesuai Dengan harapan Harapan Dan ini Sangat sulit Kita baca Alhamdulillah Memaksakan hati kita Untuk bersyukur Kepada Allah Ini kalau sering Kita lakukan Maka suatu saat Hati kita Tidak akan Pernah Yaitu apa Artinya Dipak Dipaksa Artinya apa Sudah terbiasa Untuk bersyukur Kepada Allah Kembali pada Ayat ini Maka orang-orang Bani Israel Memohon kepada Nabi Musa Agar Nabi Musa Berdoa kepada Allah Untuk Menumbuhkan Ya Hasil Bumi Berupa apa Mimba Melihat Dari sayur-sayuran Ya Sayur-sayuran Ini tidak disebutkan Satu persatu Yang jelas Sayur-sayuran itu Cukup Banyak Sayuran Apapun Bisa bayang Bisa kangkung Bisa yang Lain Itu permintaannya Orang-orang Bani Israel Israel Yang kedua Wakithaiha Ketimun Yang diminta Karena Dia memang Pernah makan Keti Ketimun Ya Mungkin Kayak kita ya Sering makan Ketimun Ataupun Yang Yang lain Wafumiha Dan bawang putih Wafumiha Ini ada Perbedaan pendapat Di antara Para ulama Para mufasirin Ada yang Mengatakan Wafumiha Ini adalah Gantum Ada yang Mengatakan Segala sesuatu Yang bisa Dijadikan Yaitu Bahan Untuk roti Wafumiha Wa adasya Dan kacang adas Kacang adas Itu Kayak buncis Gitu Kayak buncis Hampir Itu Kacang adas Dan Kalau Zaman dahulu Kacang adas Ini Seringkali Digunakan Untuk Roti Diberikan Kepada Orang-orang Fakir Miskin Itu Kacang adas Pada Zaman Yaitu Apa Orang-orang Yahudi Wafumiha Wafumiha Dan bawang Merah Jadi Itu Yang diminta Bawang putih Bawang merah Ketimun Sayur-sayuran Kacang A Adas Ya intinya Segala macam Sayur-sayur Sayuran Kala Iya Nabi Musa Berkata Atas Tabdi Luna Apakah Atau Maukah Kamu Mengganti Al-Ladi Yang Waiya Atau Sesuatu Itu Adana Lebih Rendah Jadi Yang diminta Oleh Orang-orang Bani Israel Itu Gisinya Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Makanan Yang telah Diberikan Oleh Allah Kepada Bani Israel Yaitu Mana Dan Salwa Jadi Mana Dan Salwa Itu Gisinya Lebih Baik Dibandingkan Apa Yang telah Diminta Oleh Orang-orang Bani Israel Jadi Lebih Rendah Bila Dengan Yang Waiya Sesuatu Khoir Lebih Baik Maksudnya Yaitu Mana Dan Sal Salwa Kalau Sekarang Adanya Adalah Madu Jadi Mana Dan Salwa Atau Mana Itu Adalah Sebangsa Madu Bukan Madu Jadi Dia Turun Dari Langit Setelah Itu Menempel Pada Daun Daunan Kalau Madu Kan Hasil Dari Apalah Wantungi Dan Itu Lebih Baik Dibandingkan Dengan Apa Yang Diminta Oleh Orang-orang Bani Israel Setelah Itu Diperintahkan Oleh Nabi Musa Ihbitu Pergilah Ihbitu Ini Istilahnya Ihbitu Ini sebenarnya Turun Tapi Dimaknai Yaitu Pergilah Misron Kota Tapi Bukan Kota Mesir Karena Ini Berharokat Yaitu Kasroten Dan Itu Ada Alifnya Maka Itu Menunjukkan Bukanlah Kota Mesir Yaitu Yang Pernah Diduduki Oleh Raja Fir Fir'on Tapi Selain Kota Termasuk Palestine Dan Mesir Fainal Maka Sesungguhnya Untuk Kamu Masa Altum Apa Yang Kamu Pintah Jadi Sebenarnya Di kota-kota Lain Itu Banyak Apa 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 Kamu Minta Itu Sangat Mudah Untuk Didapat Didapatkan Sangat Mudah Tapi Permasalahannya Bukan Masalah Mudah Dan Tidaknya Untuk Mendapatkan Satu Makanan Itu Tapi Orang-orang Bani Israel Itu Ketika Meminta Itu Itu Sambil Menyombongkan Diri Sambil Menyombongkan Diri Seakan-akan Makanan Yang Pernah Dimakan Itu Benar-benar Ditolak Sambil Menyombongkan Diri Itu Permasalahannya Padahal Apa Yang Diminta Oleh Orang-orang Bani Israel Itu Adalah Sangat Mudah Di Kota Lain Banyak Sekali Seperti Ketimun Sayur-sayuran Bawang putih Bawang merah Ya Atau Mungkin Bawang Bombay Dan lain Sebagainya Itu Banyak Cuman Khusus Untuk Orang-orang Bani Israel Itu Memang Disediakan Oleh Allah Sebuah Makanan Yang Mana Di Kota Lain Itu Tidak Tidak Ada Dan Tidak Bisa Didapatkan Sebagaimana Yaitu Di Kota Orang-orang Bani Israel Israel Itu Jadi Sangat Mudah Tapi Dia Menyembungkan Diri Tidak Kona'ah Tidak Menerima Padahal Tujuannya Allah Itu Adalah Memberikan Makanan Itu Supaya Orang-orang Bani Israel Itu Giap Dan Semangat Untuk Beribadah Kepada Allah Jadi Makanan Sudah Dijamin Tinggal Iba Ibadah Seandainya Nengan Makanan Dijamin Kira-kira Ibadah Kenceng Kira-kira Jadi Dijamin Makan Serba Ada Untuk Ibadah Kira-kira Kenceng Malah Manusia Manusia Itu Rata-rata Rata-rata Ya Meskipun Ada Jaminan Sudah Diberi Dan Dijamin Lengkap Tapi Pada Dasarnya Fitrah Manusia Itu Tidak Terima Rata-rata Tidak Mau Menerima Mesti Kepingin Tambah Yang Yang Lain Itu Manusia Maka Sebenarnya Orang-orang Bani Israel Ini Manusia Setiap Hari Diberi Makan Mana Dan Salwa Yang Namanya Makanan Di Dunia Ini Kan Memang Serba Wah Waleh Atau Melengker Bosan Tapi Karena Dia Sombong Menyombongkan Diri Nah Disinilah Permasalahannya Ya Padahal Makanan Sangat Banyak Di Kota Lain Waduribat Dan Ditimpakan Alayhim Atas Mereka Azillatu Kehinaan Walmaskanatu Dan Kenistaan Waba'u Dan Mereka Mendapat Bilodobin Kemarahan Minallah Dari Allah Itu Itu Akibatnya Ya Jadi Karena Dia Itu Yaitu Menyombongkan Diri Meminta Makanan Yang Lain Maka Akhirnya Dia Pun Diberi Oleh Allah Atau Ditimpakan Oleh Allah Sebuah Kehinaan Jadi Kesana Kemari Itu Dihina Oleh Orang Orang Dan Kenistaan Para Mufasiri Menafsirkan Bahwa Kehinaan Dan Kenistaan Ini Adalah Kekufuran Kekufuran Yang Telah Ditakdirkan Dan Ditetapkan Oleh Allah Kepada Orang Bani Israel Itu Kehinaan Dan Kenistaan Padahal Allah Memberikan Makanan Semacam Itu Yaitu Tadi Semangat Ibadah Giat Ibadah Lurus Ibadahnya Kenceng Ibadahnya Tapi Karena Menolak Dia Mengkufuri Ayat Allah Akhirnya Allah Menetapkan Dan Menakdirkan Orang Orang Yahudi Atau Bani Israel Itu Dalam Keadaan Kufur Dan Terhaka Kepada Allah Ini Yang Paling Berat Jadi Kalau Manusia Itu Sudah Dihinakan Oleh Allah Disesatkan Oleh Allah Itu Adalah Manusia Yang Paling Rendah Paling Hina Oleh Karena Itu Mari Kita Ini Mencari Hidayah Allah Karena Hidayah Allah Itu Kadang Kala Itu Kita Harus Mengambil Kita Harus Mencari Ada Kalanya Allah Itu Langsung Memberikan Hidayah Kepada Seseorang Yang Dikehendaki Maka Berbahagialah Bagi orang-orang Yang memang Dipilih oleh Allah Untuk Mendapatkan Hidayah Hidayah Karena Tidak Sembarang Orang Untuk Mendapatkan Hidayah Dari Allah Jadi Kadang Kita Harus Mengambil Atau Mencari Bagaimana Kita Mencari Hidayah Allah Kita Mempelajari Kebenaran Islam Melalui Quran Melalui Sunnah Nabi Maka Suatu Saat Hidayah Ini Akan Terus Melekap Pada Hati Kita Terus Jangan Sampai Hidayah Sudah Ada Ini Kita Sia Sia Siakan Tidak Dipelihara Karena Hidayah Itu Bisa Saja Dicabut Oleh Allah Masalahnya Apa Orang Itu Banyak Melakukan Maksih Maksiat Kalau Orang Itu Selalu Banyak Melakukan Maksiat Suatu Saat Hidayah Itu Akan Keluar Dari Hatinya Iman Pun Akan Keluar Dari Hati Hatinya Kenapa Hatinya Sudah Dipenuhi Penuh Dengan Titik Hitam Dan Itu Sulit Untuk Dimasuki Yaitu Sebuah Kebenar Kebenaran Mari Kita Pelihara Hidayah Kita Sebagai Tanda Bahwa Kita Mendapatkan Hidayah Adalah Pertama Kita Dipahamkan Fahim Dipahamkan Dengan Urusan Agama Agama Kita Suka Mencari Kebenaran Agama Kita Suka Melakukan Ibadah Dan Senang Melakukan Ibadah Itu Bukti Bahwa Kita Telah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Jadi Kalau Kita Ibadah Senang Dan Semakin Kepingin Dekat Kepada Allah Itu Bentuk Hidayah Sholat Ketika Sujud Kepingin Terus Kepada Allah Merasa Kurang Dekat Dengan Allah Itu Namanya Hidayah Tapi Kalau Ada Orang Yang Sholat Enggan Terpaksa Dan Lain Sebagainya Itu Hidayah Agak Kurang Imannya Juga Begitu Kurang Tebal Kita Bisa Mempertebal Iman Dan Mendapatkan Hidayah Allah Jadi Itu Kehinaan Dan Kenistaan Itu Ditakdirkan Untuk Bani Israel Setelah Itu Waba'u Dan Mendapat Biwadubin Murka Minallahi Dari Allah Mendapatkan Murka Dari Allah Dan Ini Pernah Yaitu Apa Terjadi Pada Orang-orang Bani Israel Selain Menjadi Orang Yang Hina Dimurka Oleh Allah Karena Terlalu Sering Mengingkari Ayat-ayat Allah Allah Sebabnya Kau dimurkai Allah Yang demikian Itu Karena Sesungguhnya Mereka 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 Adalah Yakfuruna Mereka Mengingkari Bi Ayat-ayat Allah Terlalu Terlalu Sering Mengingkari Ayat Allah Menolak Ayat Allah Menolak Kebenaran Allah Ketika Quran Dihadirkan Ditolak Selain Quran Dihadirkan Diterima Bersiap-siaplah Untuk Menerima Merka Allah Satu Penduduk Ataupun Rakyat Ketika Banyak Melakukan Maksiat Dan Menolak Ayat-ayat Allah Maka Bersiap-siaplah Untuk Diberingatkan Oleh Allah Maka Berbahagialah Bila mana Di sekitar kita Banyak orang Yang senantiasa Mengkaji Quran Memahami Quran Banyak Berdikir Kepada Allah Itu Secara Tidak Langsung Adalah Melestarikan Alam Allah Tidak Murka Karena Di sekitar Kita Banyak Orang-orang Yang Dikir Kepada Allah Pernah Terjadi Pada Suatu Saat Allah Akan Yaitu Mengazab Sebuah Daerah Ternyata Di daerah Itu Ada Satu Orang Yang Bangun Malam Dan Berdikir Kepada Allah Apa Yang Dibaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wallahu akbar Itu Mulai Sepertiga Malam Sampai Pagi Ketika Malaikat Diutus Oleh Allah Maka Malaikat Berkata Kepadalah Ya Allah Bagaimana Aku Akan Menyiksa Yaitu Daerah Ini Di daerah Itu Ada Satu Orang Yang Bikir Kepadamu Ya Allah Akhirnya Tidak Jadi Daerah Itu Tidak Jadi Disiksa Tidak Jadi Diatab Dan Dimurkai Oleh Allah Karena Ada Satu Orang Yang Berkikir Kepada Allah Maka Ini Menjadi Apa Pelajaran Buat Kita Kenapa Kadang-kadang Di Negara Kita Itu Sering Terjadi Yang Tidak Karu-karuan Yaitu Yang Jelas Allah Memberikan Peringatan Kepada Manusia Manusia Sudah Melampai Batas Di Dalam Durhaka Kepada Allah Sebagaimana Orang-orang Bani Israel Kenapa Sampai Mendapatkan Meruka Allah Karena Dia Banyak Mengingkari Ayat Allah Di Perintah Ibadah Tidak 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 Sama Saja Kita Itu Mengingkari Ayat Allah Ayat Allah Padahal Kalau Ditanya Agamamu Apa Is Islam KTP Ini Islam Apakah Nanti Yang Masuk Surga KTP KTP Tidak 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 Terus Yang Tidak Apa Sebabnya Dia Mendapatkan Murka Dari Allah Dari Allah Membunuh Para nabi tanpa alas Alasan Bahkan disebutkan Lebih dari 300 nabi Ya Ataupun rosul yang diturunkan Kepada orang-orang Bani Israel Itu banyak yang dibu Bunuh Kenapa Setiap apa yang disampaikan oleh Para nabi Para rosul Itu tidak sesuai dengan kebiasaan Kebiasaan Oleh karena itu Sama dengan Quran Quran itu kadang-kadang hadir Kepada kita Kadang-kadang perbuatan kita itu tidak sesuai dengan Quran Lah bagi orang-orang yang beriman Kepada Allah Rasulnya Juga kitab yang diturunkan kepada Nabinya Tentu kita harus meyakini dan iman Kepada kitab itu Yaitu Quran Quran Apapun yang dikatakan Quran Maka kita harus Apa Tahan Tahan Tidak boleh menolak Itu konsekuensi kita sebagai orang Islam dan beriman Beriman Kadang-kadang Dia punya talil gini La ikro hafitin Tidak ada paksaan di dalam Agama Maksudnya ayat itu bukan untuk orang-orang yang sudah masuk Is Islam Jadi orang yang sudah masuk Islam Sesuai rukun Islam Sahadat Sholat Jagat Puasa Haji Itu harus ditunaikan Harus ditunaikan Karena kalau tidak Tunaikan Maka mendapatkan Dosa Itu dari Allah Nah yang la ikro hafitin itu adalah Bagi orang yang non muslim Kita memang tidak boleh Yaitu apa Artinya memaksa Kamu harus Islam Tidak Kita cuma berdakwah menunjukkan kebenaran Islam Islam itu begini Misalnya dalam hal sosial Bahwa orang-orang Islam itu baik begini Baik kepada tetangga Rukun kepada tetangga Menjaga silatu rohim Dan saling menghormat Menghormati Meskipun Antar umat beragama Kita harus saling membaiki Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi Banyak orang Nasrani Nabi pun disitu Dan berakhlak mulia Sehingga apa Banyak orang yang mau suik Islam Karena akhlak Nabi Oh ternyata umat Islam itu orangnya baik Maka Bila manajin dengan korban Kalau disini ada orang yang non Islam Itu kalau misalnya ada Itu sama Naba beri Dalam rangka kita apa Berdak Berdakwah Tidak apa-apa Tapi diutamakan Jamaah Jamaah dulu Kalau ada lebihnya Kita berikan Mungkin dari situ Kadang-kadang Allah memberikan hidaya Ternyata umat Islam itu baik Baik Jangan memberikan contoh yang tidak baik 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 Nabi kan memberikan akhlak yang mulia Ketika ditanya Hai Aisyah Apa sih akhlaknya Nabi Kata Aisyah Al-Quran itu loh Akhlaknya Nabi Dengan Quran Ya paling tidak Kita niru Walaupun tidak 100% Ya kita harus Menjadikan Rasulullah Sebagai telah Teladan Jadi Wayang tulunan Nabi Nabi Banyak Nabi itu yang dibunuh Karena apa yang disampaikan Tidak sesuai Dengan kebiasaan Ibadah orang-orang Yahudi Kebiasaan hidupnya Ketika Nabi 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 Merentakan untuk Ibadah kepada Allah Dia tidak mau Justru menjadikan Tuhan Yang lah Yang lah Akhirnya apa Para Nabi itu dibunuh Dibunuh Zalika yang demikian itu Bima Dengan apa Atau disebabkan Asaw Mereka durhaga Nah ini ya Kenapa dia sampai menduragai Atau apa mengingkari ayat Allah Dan membunuh para nabi Karena dia durhaga Kepada Allah Tidak percaya kepada Allah Tidak yakin kepada Allah Dan dia sering Menduakan Allah Atau dalam kata lain Dia berbuat syirik kepada Allah Dia sering menjadikan tanding Dengan tandingan bagi Allah Asal Durhaga, maka sangat berbahaya Orang yang durhaga kepada Allah Itu tidak bisa Apa artinya Menilai mana yang baik dan mana yang Benar Baik, benar, ataupun salah tidak tahu Kenapa? Karena perjalannya mereka itu Berdasarkan nafsu Yang dipimpin atau digoda oleh Setan Bukan petunjuk Allah Karena kalau Apa? Petunjuk Allah Setiap perbuatan itu Mesti difikirkan Apakah ini sesuai dengan Quran sunnahnya Sesuai dengan syariat Allah Ataupun tidak Itu orang mu'min Orang muslim Ketika mau melangkah Sudah memikirkan Apakah ada perintahnya Ataukah ini sebuah larang Larang Tapi kalau orang Durhaga kepada Allah Tidak pernah memikir tentang Kebenaran yang datang dari Allah Tidak Karena dia Menjadikan setan Iblis itu sebagai pimpin Pimpinannya Jadi Kalau orang beriman Menjadikan pimpinan Awliya Itu adalah Allah Yang dijadikan Jadi Rujukan kebenaran itu Adalah Allah Tapi orang kafir Tidak Yang dijadikan rujukan Yang dijadikan pimpinan adalah Yaitu apa Set Setan Ataupun Iblis Sehingga Mereka durhaga kepada Allah Wakanu Dan mereka adalah Ya padun Mereka melampaui Batas Jadi dalam Kufur kepada Allah Durhaga kepada Allah Dia itu sangat Melampaui batas sekali Padahal Allah Tidak menyukai Inna allaha Layuhibur Mu'tadin Allah tidak pernah Menyukai orang-orang Yang melampaui batas Di dalam durhaga Kepada Allah Kepada Allah Maka Banyak pelajaran Yang kita ambil Dari ayat ini Ya Yang jelas Ketika Allah Memberikan rezeki Kepada kita Apapun Bentuknya Dan berapapun Nilainya Maka kita Wajib bersyukur Kepada Allah Agar kita Bukan termasuk Orang-orang yang Durhaga kepada Allah Dan kita termasuk Orang-orang yang Kona Kona'ah Itu ya Jadi Kona'ah Menerima Apa yang telah Diberikan oleh Allah Kepada Kita Jangan sampai Merka Allah Itu mengenai kita Yang disebabkan Karena perbuatan Kita Yang senantiasa Durhaga Atau maksiat Kepada Allah Itu permasalahannya Jadi Allah Merka kepada kita Itu karena kita Bukan karena Allah Karena Allah Sebelumnya Kan sudah memberikan Satu pelajaran Risalah Melalui Parana Nabi Sehingga Apapun yang kita Terima Itu akibat Dari apa Yang kita Lakukan Bahkan Termasuk Sakit Penyebab Utama Adalah Manusia Sehingga Allah Menurunkan Yaitu Sebuah Penyakit Maka Kalau ketika Banyak Diberikan Apa Penyakit Berbanyaklah Untuk Bertobat Kepada Allah Itu Usaha Rohaninya Tidak Usaha Lahirnya Ya kita Obat Obatkan Kita Obatkan Banyak Bertobat Kepada Allah Maka Kalau memang Allah Mengizinkan Pasti Ada Kesembuh Kesembuhan Dan ini Semuanya Dikembalikan Kepada Allah Jadi Yang Allah Contohkan Pada orang-orang Pani Israel Ini adalah Menjadi Pelajaran Bagi kita Atau Orang Yang apa Setelahnya Termasuk Kita Jangan Sampai Murka Allah Ini Benar-benar Mengenai Kita Karena Kufur Kepada Ayat-ayat Allah Banyak Berbuat Maksiat Kalau Ayat Tulunan Nabi Nabi Sekarang Sudah Tidak Adana Nabi Kalau Penjara 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 Diamankan Disuruh Untuk Bertopat Sekarang Sudah Tidak Ada Nabi Karena Nabi Yang Terakhir Adalah Nabi Muhammad Nabi Akhir Zaman Yang Menjadi Pemimpin Seluruh Manusia Hingga Ilah Yaumil Kiamah Sudah Tidak Ada Nabi Lagi Maka Jangan Terkecoh Ketika Ada Orang Yang Mengaku Sebagai Nabi Pernah Baru-baru Ini Dimana Itu Jombang Ngalor Kabuh Nabi Potongan Nabi Ngaku Nabi Potongan Yai Loh Gak Sepiro Ngaku Nabi Jadi Ini Orang Yang Kufur Kepada Allah Dosanya Sangat Besar Lai Zaman Rasulullah Itu Musaylimah Al-Qadhab Itu Orangnya Pandai Pandai Sekali Orangnya Ketika Ada Orang Datang Saya Tadi Malam Mendapatkan Wahyu Langsung Dia Membaca Kayak Wah Wahyu Sekarang Ada Orang Yang Ngaku Nabi Tapi Gak Sepiro Pinter Jadi Pelajaran Pada Ayat Ini Saya Kira Cukup Apa Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Dan Marilah Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abahmatullahi